Alat spirometer Dan teknik ini disebut dengan teknik spirometri Baiklah sebelum kita mulai mari kita berdoa dulu bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Radhi tubillahi rabbah Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiyahu wa rasulah Rabbi zidni ilmah Warzukni fahmah Amin ya rabbal alamin Baik kita akan mempelajari tentang teknik spirometri Tapi sebelumnya kita akan mempelajari dulu Mengerti dulu tentang tujuan belajar kita Dengan praktikum spirometri ini Agar mahasiswa nanti bisa menjelaskan tentang mekanisme fungsi dari sistem pernafasan Kemudian dapat menjelaskan volume dan kapasitas paru Serta dapat menilai fungsi paru dengan alat spirometer Mekanisme dari sistem respirasi itu terdiri dari ventilasi Yaitu pertukaran gas antara udara luar dengan paru-paru Yaitu udara inspirasi dan ekspirasi Kemudian mekanisme kedua adalah difusi Yaitu pertukaran gas antara alveolus dan kapiler Selanjutnya setelah gas itu berada di dalam kapiler Maka akan ditransport Mekanismenya adalah transportasi Akan ada pengaliran gas O2 maupun CO2 dari paru-paru ke jaringan dan sebaliknya Kemudian ada selanjutnya pertukaran gas seluler Itu terjadi antara sel-sel seluruh tubuh dengan interstisial Kemudian untuk mengatur pernafasan itu Apakah pernafas itu perlu cepat atau cukup Sedang-sedang saja dalam kondisi normal Atau bahkan mungkin akan melambat Itu dikontrol Yaitu dengan mekanisme pengaturan respirasi Yang dikontrol oleh susunan saraf pusat Regulasi ventilasi pernafasan Ini diatur oleh pusat pernafasan yang ada di batang otak Yang sekelompok neuron yang ada di medula oblongata maupun pons Nah ini strukturnya Strukturnya ini adalah batang otak Kemudian kelompok-kelompok utama itu ada di dalam medula oblongata Yaitu ada kelompok pernafasan dorsal dan kelompok pernafasan ventral Yang sekelompok saraf disini itu akan ada aksonnya yang akan dihubungkan menuju ke otot-otot respirasi Baik otot-otot yang ada di dada maupun yang ada di abdomen Kemudian otot pernafasan dorsal ini yang utama Kemudian ventral, ventral ini yang dibutuhkan untuk pernafasan kuat Nah kemudian ada yang mengontrol lagi dari pons Yaitu ada pusat penumotaksik Dan sebenarnya disini juga ada pusat apne Yang secara skematis mungkin bisa dilihat dalam slide berikut Nah ini di pons ada pusat penumotaksik Kemudian disini juga ada pusat apnestik center Yang ini ada empat kelompok saraf yang sangat penting untuk proses pernafasan Di slide berikutnya nanti akan kita lihat fungsi dari masing-masing pusat pernafasan itu Secara umum mungkin akan saya jelaskan disini sambil melihat gambarnya Bahwa pusat pernafasan dorsal adalah pusat pernafasan yang utama Yang akan mengeluarkan sinyal otomatis setiap saat Sinyalnya kemudian akan dikirim menuju ke diafragma Dan juga akan ada sinyal yang menuju ke pons Yang kemudian pons ini kalau mendapatkan sinyal dari pernafasan dorsal ini Kemudian dia akan mengirimkan sinyal balasan Yang sinyal balasannya itu adalah berupa penghentian Sehingga sinyal yang muncul dari pernafasan dorsal ini Kemudian akan dihentikan oleh pusat penumotaksik Sehingga sinyalnya terhenti Jadi pada saat sinyal ini muncul Nanti akan terjadi proses inspirasi Dan setelah dihentikan oleh pusat penumotaksik Maka akan terjadi proses ekspirasi atau penghentian sinyal itu Kemudian yang ventral ini adalah digunakan untuk Inspirasi yang kuat pada saat kita membutuhkan pernafasan yang kuat Misalnya pada saat olahraga Pada kondisi kita membutuhkan banyak oksigen Maka pernafasan harus dipercepat dan diperkuat Maka ini yang akan membantu pernafasan itu menjadi dipercepat dan diperkuat Nah secara garis besar di dalam slide ini sudah tertera Apakah perlu saya baca atau cukup nanti dibaca sendiri oleh mahasiswa Cukup dibaca sendiri ya secara umum Nanti akan ada di sini Yang penting pusat kelompok pernafasan dorsal ini adalah mengatur irama Mengatur irama karena dia mengeluarkan sinyal secara otomatis Sehingga iramanya itu yang mengatur adalah pusat pernafasan dorsal Kelompok pernafasan dorsal Dia diatur oleh sarafagus dan glusofaringius Yang dimana nanti sarafagus dan glusofaringius itu akan mendeteksi kadar oksigen di dalam pembuluh darah Terutama aorta di sini ya Di aorta dan arteria karotis di situ akan terdeteksi berapa kadar oksigennya Kalau kadar oksigennya itu rendah Nah maka akan muncul sinyal yang akan mengirimkan ke pernafasan dorsal dan pernafasan ventral Untuk meningkatkan respirasi Jadi pada respirasi tenang ya Nah ini keseluruhannya dikontrol oleh pusat pernafasan dorsal Pusat pneumotaksik ini terletak di dorsal nuklis dari para vertebralis di Pons Dia tadi mematikan titik ram inspirasi dan membatasi waktu inspirasi Setelah inspirasinya itu kalau tidak dihentikan tentu bisa terjadi inflasi Atau pengembangan dada dan paru yang berlebihan Itu juga nanti akan ada mekanisme refleks setelah paru-paru itu mengembang cukup Selain juga ada pusat pneumotaksik juga akan ada refleks dari pengembangan paru-paru itu Agar supaya tidak terjadi pengembangan yang berlebihan Kelompok pernafasan ventral ini tadi ya Dia tidak mengatur irama tetapi dia nanti tidak aktif ya Selama respirasinya normal dan tenang Tetapi dia dibutuhkan pada saat seseorang itu membutuhkan tambahan Membutuhkan oksigen atau ada produksi CO2 yang berlebihan sehingga harus dikeluarkan Pada intinya dimana seorang itu membutuhkan inspirasi dan ekspirasi yang melebihi dari kondisi normal Maka kelompok pernafasan ventral ini akan terangsang dan kemudian dia akan membantu Kelompok pernafasan dorsal ya Iramanya tetap tetapi akan dipercepat dan diperkuat Maksudnya yang mengatur sinyal utamanya tetap dari pernafasan dorsal Tetapi pernafasan ventral di sini dia akan mengirimkan sinyal untuk mempercepat Dan kemudian penghentiannya akan dipercepat sehingga Lamanya inspirasi itu akan dibatasi, dipercepat ya Nah pusat apne ini membantu mekanisme inspirasi Dan dalam kondisi normal ini kurang diketahui Tetapi ternyata pada saat punat pusat pneumotaksik itu ada mengalami gangguan Maka pusat apne ini yang akan membantu ya menggantikan Otat-otat respirasi ini pada kondisi tenang terutama Otat respirasi yang utama adalah diafragma Kemudian otat respirasi yang kuat ini perlu ditambah Yang ada di dalam dada maupun di abdomen Otat-otat inspirasi ini fungsinya untuk mengelevasi rangka iga Ada musculus ternocleidum mastoidus yang ada di sini Kemudian seratus anterior dan scalinus Kemudian intercoste Intercoste di antara coste Iga-iga ini di antara iga-iga Nah ini otat-otat untuk inspirasi Maaf, otat untuk inspirasi Kemudian otat-otat respirasi adalah berfungsi untuk mendepresi atau mengecilkan Mengencilkan rangka dada dengan cara menekan ini isi perut Dan diafragma kerongga dada Yaitu ada musculus rectus abdominis Semua ada di perut ini Musculus oblikus abdominis Kemudian musculus transversus abdominis Kemudian juga musculus intercostalis internus Jadi intercoste ini ada dua yang menyilang Yang externus berfungsi yang luar adalah berfungsi untuk inspirasi Dan otat-otat yang di antara iga ini Yang internus ini berfungsi untuk ekspirasi Bersama-sama dengan otat-otat yang ada di dalam abdomen Nah ini persarafannya Bisa kita lihat seperti ini Dari pusat respirasi ya Menuju ke ada syaraf ini yang menuju ke diafragma Dan juga menuju ke iga ini ya Di intercoste Nah ini juga proses-proses inspirasi dan ekspirasi Di sini Ini ya dadanya akan terangkat ke atas Karena otat-otat inspirasi yang ada di sini Ini diafragmanya Jadi melengkung ke atas Menekan dada sehingga Maaf ya Ini semula itu Bentuknya seperti ini Kemudian pada saat mendapatkan sinyal Dia akan turun ke bawah Sehingga rongga dadanya akan menjadi lebih lebar Ika diangkat ke atas Diafragma turun Sehingga rongga dada akan menjadi lebih besar Pada saat rongga dadanya lebih besar Maka tekanannya akan turun Tekanannya turun Maka udara itu akan mengalir Dari luar Dari atmosfer Menuju ke dalam paru-paru Nah setelah sinyalnya itu dihentikan Tadi oleh pusat pneumotaksik Nah kemudian sinyalnya terhenti Maka diafragma akan kembali ke Bentuk semula Menekan dada ke atas Terus kemudian Dada ini Iga juga akan turun Ya kalau ini misalnya Kita pernafasan biasa Jarang digunakan ya ini Tapi pada pernafasan yang kuat Mungkin Dada ini akan diangkat Nah ini akan turun Di depresi ya Mengelevasi Diturunkan Nah kemudian Rongga dada dan rongga paru Ini volumenya akan menurun Volumenya menurun Maka tekanannya akan meningkat Dan udara akan didorong Keluar dari paru-paru Itulah pusat Apa Mekanisme dari Ekspirasi Nah tekanan pernafasan Ini bagaimana Negatif Positifnya Seperti apa Kita lihat Di sini Pengembangan dan pengempisan rongga dada Ini akan menyebabkan tekanan Intralveolus Kemudian perubahan dari tekanan Intralveolus Kemudian juga akan terjadi Proses respirasi Pada kondisi Inspirasi normal Ini terjadi Tekanan negatif Hanya minus 1 mm Raksa Pada inspirasi maksimal Ini Kita melakukan Inspirasi maksimal Dengan cara Menghirup udara Sekuat-kuatnya Nah ini Tekanannya bisa sampai turun Karena rongga dada ini Benar-benar Di Apa Di elevasi ya Misalnya Menghirup begini Nah dadanya diangkat Kemudian nanti diafragmanya Ini akan menekan perut Sehingga rongga dadanya Maksimal Volumenya Ini bisa tekanannya Bisa sampai Turun Sampai minus 100 mm Raksa Nah pada kondisi Ekspirasi normal Juga hanya Plus 1 Jadi pada kondisi Inspirasi itu kan Yang normal Kita tidak terlihat Dadanya kembang-kempis Kalau kita ingin melihat Orang itu bernafas Atau tidak Mungkin dengan Sini ya Dengan meletakkan tangan Di depan hidung Nah ini Pernafasannya tidak terlihat Nah ini hanya Diafragmanya naik turun Kalau begini Kelihatan Nah ya Nah ini Hanya naik 1 Turun 1 Naik 1 Ini sudah terjadi Inspirasi normal Ekspirasi normal Ini hanya berubah 1 mm raksa Minus plus Tapi pada kondisi Yang inspirasi maksimal Ini bisa sampai Minus 100 Dan pada kondisi Ekspirasi yang kuat Apalagi Pada saat itu Glotusnya tertutup Misalnya kita mulutnya Jadi Setelah menghirup udara Kemudian gini Ditutup Tapi kita menghirup Meniup Nah itu Tekanannya jadi sangat tinggi Itu bisa sampai Plus 140 Tentu Apa Karena Ruangannya Menjadi kecil Tekanannya Menjadi Meningkat Itu hukum apa Masih ingat Mungkin di SMA dulu Fisika ya Hukum boiler Nah nanti silahkan Diingat-ingat lagi Tekanannya Volumenya mengecil Tekanannya Naik Kalau Volumenya membesar Maka tekanannya Maka tekanannya akan Turun Jadi bagaimana kita Mengalirkan udara Dari atmosfer Menuju ke Dalam Paru-paru kita Yaitu dengan cara Menurunkan tekanan Karena tekanan itu Nanti udara itu akan Mengalir dari tekanan yang tinggi Ke tekanan yang rendah Dengan cara Dengan cara Menurunkan tekanan di dada Dengan cara Melebarkan dada Atau meningkatkan Volumenya Nah ini ya Masih sama Nah ini Pada kondisi Tidak bernafas Di sini Tekanan barometrik Ini Sama dengan Tekanan alveolus Jadi di udara luar Dengan di alveolus Itu sama ya Nah kemudian Kalau pada saat Inspirasi Dadanya mengembang Ini paru-paru Jadi mengembang Alveolusnya juga Mengembang Tekanannya Turun satu Ya sehingga Udara itu Akan mengalir dari Luar dari atmosfer Menuju ke dalam Alveolus Pada saat Kemudian nanti Dihentikan Nah ini sampai Batas tertentu Elevasinya Tidak boleh sampai Berlebihan Nah ini nanti Ada yang mengontrol Supaya paru-parunya Juga tidak Alveolusnya Tidak mengembang Berlebihan Terus kemudian Terjadi Ekspirasi Penurunan dari Volume Dari Apa ini Alveolus Selain juga Udara di sini Sudah berpindah Nanti Berpindah Menuju ke Dalam kapiler Nah setelah itu Juga nanti Akan di Kembalikan Keluar Nah udara kita Ini kan Dan 80% Adalah nitrogen Yang tidak kita gunakan Sekitar 20% Adalah oksigen Nanti ada Bahan gas-gas yang lain Yang ikut tercampur Sebagai polutan Ya Itu Yang tidak kita gunakan Juga Nah sehingga Secara umum Itu Sebagian besar Volume dari udara Yang masuk ke dalam Paru-paru Itu akan Diekspirasi lagi Nah ini prosesnya Kembang-kempis Inspirasi Kalau Dada mengembang Inspirasi Kalau dada mengecil Maka terjadi proses Ekspirasi Bagaimana Dada Dan paru-paru Itu bisa Kembang-kempis Itu yang disebut dengan Daya lenting Atau recoil Dari paru Paru-paru ini Cenderung untuk Mengempis Jika diregangkan Jadi paru-paru itu Mudah Diregangkan Kemudian nanti Kalau diregangkan Dia akan cenderung Kembali Seperti karet Seperti karet Kalau bisa Diulur Tapi kemudian Jika dilepaskan Tidak diberi Stimulus Tidak diberi Tarikan lagi Maka dia akan Segera kembali Ke bentuk semula Nah ini Serabut-serabut Elastis paru Ini merupakan Sepertiga Kekuatan Dan kemudian Ada tekanan Tegangan Permukaan Cairan Yang melapisi Alveoli Ini tarik-menarik Antara alveoli Dan cairan Ini merupakan Dua Bertiga Dari Kekuatan Jadi Pada saat Paru-paru itu Sudah Dimasuki Oleh udara Kemudian Dia mengembang Sampai batas Tertentu Terjadi proses Ekspirasi Maka dia akan Segera kembali Ke bentuk Semula Nah tekanan Yang melawan Daya lenting paru Itu ada tekanan Negatif Intrapleura Jadi Pleura Paru-paru Itu ada Dua lapis Yang lapis Luar adalah Pleura Barietalis Kemudian Yang menempel Di dalam paru-paru Jadi paru-paru Itu dibungkus Oleh lapisan pleura Nah kalau Urutannya kan Dada Paling luar Itu dada Kemudian Berikutnya Adalah Pleura Tadi Kalau dada Mengembang Dadanya Mengembang Karena Dikembangkan oleh Otot-otot Dada Dan diafragma Nah ini Yang tertarik Pertama kali Adalah Pleura Yang luar Yaitu Pleura Parietalis Maka di Rongga Di tengahnya Ini juga Antara pleura Yang luar Dan dalam Ini akan Mengembang Nah disitu Akan terjadi Tekanan negatif Intrapleura Nah tekanan negatif Intrapleura Yang normal Ini adalah Minus 4 Millimeter Raksa Ya pada Inspirasi yang kuat Bisa turun Sampai Menjadi 12 Sampai 18 Kemudian Juga fenomena Saling Bergantung Antara alveolus Jadi alveolus Itu saling Bergantung Berdekatan Saling melekat Sehingga Kalau yang satu Mau mengembang Yang lain Mesti harus Ikut mengembang Bergantung Karena Saling bergandengan Kalau tidak bergandengan Tentu nanti ada yang mengembang sendiri Yang tidak digandeng Ini nanti dia akan Kurang Kurang Seragam Jadi Karena adanya Fenomena saling bergantung Saling Melekat Satu dengan yang lain Dari alveolus itu Nah itu menyebabkan Pengembangan dari alveolus itu Relatif seragam Antara alveolus Satu dengan yang lain Kemudian adanya Surfaktan Ini ya Surfaktan ini adalah Surfaktan ini adalah Lapisan Dia Lipoprotein Yang dihasilkan oleh Sel pneumosit Sel di paru-paru itu Yang dia merupakan Pelumas Yang akan menyebabkan Jaringan dari alveolus itu Mudah untuk mengembang Jadi tanpa Surfaktan ini akan sulit Sekali paru-paru itu Mengembang Kerusakan-kerusakan Surfaktan Karena berbagai Gangguan Misalnya zat kimia Yang Merusak Surfaktan Dan juga Dikatakan juga Seperti Satzat kimia Yang ada di dalam Rokok Selain juga Pelutan-pelutan yang lain Yang bisa menyebabkan Surfaktan ini rusak Maka akan menyebabkan Paru-paru itu Sulit Untuk mengembang Faktor-faktor Penyebab Abnormalitas Pengembangan paru Jadi Paru-paru itu Yang normal Tadi ya lentur Bisa pengembang Kemudian mengempis Mengembang Mengempis Tanpa ada Masalah Tetapi Mengembang Mengempisnya ini Akan Mengalami gangguan Karena apa Misalnya ada Kerusakan jaringan paru Yang menyebabkan Terjadinya Fibrotik Dan edema Jaringan paru Jaringan fibrotik Yang bisa disebabkan Karena Pneumoni Kerusakan-kerusakan Oleh berbagai Zat kimia juga Menyebabkan kerusakan Kerusakan itu Tidak diganti oleh Jaringan-jaringan paru Tetapi Dia akan diganti oleh Jaringan fibrotik Atau sering kita sebut Dengan jaringan parut Mungkin Kalian semua Kalau misalnya Luka Luka yang sangat Dalam Nah Ini Kulit dan otot Yang di bagian Luka itu Jaringan-jaringan itu Tidak bisa Pulih kembali Seperti semula Karena itu Diganti dengan Jaringan fibrotik Yaitu jaringan parut Atau jaringan fibrotik Yang tentu Fungsinya tidak akan Sama dengan Jaringan asli Nah Kalau paru-paru itu Banyak mengalami Kerusakan Kemudian Diganti dengan Jaringan-jaringan parut Atau jaringan fibrotik Yang kaku Sehingga paru-paru ini Akan sulit Untuk mengembang Mungkin kebocoran-kebocoran Itu juga akan Menyebabkan edema jaringan Jadi edema itu Adalah terkumpulnya Cairan Atau sering disebut Dengan paru-paru basah Nah Kalau paru-parunya itu Terendam oleh cairan Disitu yang biasanya Adalah kering Lapisannya tipis Dengan surfaktan Tetapi Kalau nanti Kemudian basah Karena Adanya Kalau kita Punya luka Juga kan Luka Daerah luka itu Selalu basah Karena cairan-cairan Dari sel-sel itu Bocor disitu Nah Demikian juga Dengan paru-paru Kalau paru-paru itu Mengalami Gangguan Mengalami infeksi Mengalami luka Itu juga Nanti akan terjadi Hipersekresi Akan Banyak Mengeluarkan Cairan-cairan Yang sebenarnya Itu Awalnya adalah Berguna Untuk Membilas Mengencerkan Zat-zat yang Mengganggu Tetapi Kalau Proses itu Berlanjut Terus-menerus Nah ini Bisa sampai Terkumpul Di daerah Paru-paru Atau di dada Yang menyebabkan Menjadi edema Ya Edema Kelainan lain Ada Kelainan yang Mengurangi Pengembangan rangka Seperti Kelumpuhan Vibrotik dari ototnya Ya Kemudian juga Kiposis Skoliosis Kiposis itu Bungku Skoliosis itu S Jadi Mungkin Kalau Orang Zaman dahulu Itu sering Menggendong Di samping Membawa Tempayan Kalau zaman dulu Itu yang sering Saya lihat Orang-orang tua Zaman dulu Waktu saya kecil Mengambil air Itu jauh Di bawah Di sumber air Kemudian Dibawa naik Ke rumahnya Sambil Menggendong Menggendong Bentuk dari Tulang belakangnya Menjadi Membelok Menjadi Skoliosis Kemudian juga Faktor-faktor Yang menyebabkan Penyumbatan Atau obstruksi Saluran nafas Kita lanjutkan dulu Dengan beberapa Contoh Contoh penyakit paru Yang disebut Restriktif Restriktif itu Tidak mampu Mengembang dengan baik Tidak bisa Mengembang Dia Menyempit Menyempit Ruangannya Menjadi Sempit Harusnya Dia bisa Mengembang Terisi 3000 ml Misalnya Dia hanya Bisa 2000 Bahkan Lebih kecil Lagi Terisi Dengan Udara Sehingga Penyakit Seperti ini Yang disebut Restriktif Nah ini Disingkat Dengan inisial Awalnya Pen Penyakit Pertama Pennya Adalah Pleura Semua gangguan Pleura Ini Akan menyebabkan Gangguan Cura udara Misalnya Ada bekas Luka Ada tumor Atau pneumonia Atau pneumonia Jadi tadi Pleura Ada pleura Yang membantu Karena setelah Rungga dada Nanti ada Tekanan negatif Dari intrapleura Yang harus terbentuk Supaya Nanti Paru-parunya Bisa mengembang Dengan baik Tetapi Kalau pleuranya Lengket Pleuranya Kaku Tidak bisa Lentur Nah ini juga Akan menyebabkan Gangguan Sehingga Paru-paru Tidak bisa Mengembang dengan baik Yang kedua Adalah Alveola Disini misalnya Gangguannya Contohnya tumor Atau Atelektasis Penyempitan Ini alveolusnya Tidak bisa Mengembang Pecah Tidak bisa Mengembang Kemudian Interstisial Interstisial itu Adalah Jaringan Antara Di antara Jaringan-jaringan Di antara Sel-sel Disini Misalnya Contohnya Ada edema Tadi Ada cairan Terkumpulnya Cairan edema Pulmoner Ada juga Fibrosis Pneumonitis Dan Granulomatosis Ini contoh-contoh Penyakitnya Ini menyebabkan Interstisialnya Terganggu Kemudian Ada kelemahan N Neuromuskuler Kita tahu tadi Bahwa sinyal Untuk pernafasan Itu kan dari Batang otak Dia dibawa ke Dada Diaframa Dan otot-otot Di dada Itu dengan saraf Kalau ada gangguan Saraf Mulai dari Gangguan di Susunan saraf pusat Sampai ke Perifer Ini semua Tentu akan Mengganggu Prosesnya Inspirasi Kemudian Juga dinding Torak Di dinding Dada Itu sendiri Tulangnya Kemudian Lapisan-lapisannya Di situ Kalau misalnya Dadanya sedang Mengalami Luka Misalnya Trauma Karena jatuh Dan sebagainya Tentu Juga tidak akan Bisa Mengembangkan Dada Dengan baik Juga pada Kondisi obesitas Kiposkoliosis Pada hamil Yang tua Hiatus hernia Jadi hiatus hernia Itu adalah Adanya Jaringan Atau organ viscera Yang menyelip Di Di dalam Diafragma Di situ Di tempat Diafragma itu Ada 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 hiatus Di situ ada Apa ya Tempat Lewatnya Saluran pencernaan Ya Ini dari sini kan Turun menembus Dada Kemudian menembus Diafragma Masuk ke perut Kemudian Kemudian Juga ada Pembulu-pembulu Darah Dari jantung Dari dada Kemudian Mau masuk Kedalam abdomen Itu Nah di situ Ada bagian Yang disebut Dengan Hiatus hernia Dari Dari Diafragma Nah itu Kalau di situ Nanti ada Gangguan Yang disebut Dengan Hiatus hernia Kemudian Untuk gangguan Yang obstruktif Atau penyumbatan Obstruktif Artinya penyumbatan Yaitu Semua yang menyebabkan Kegagalan Dari Aliran udara Bagaimana udara itu Sebenarnya Paru-parunya baik Tetapi Salurannya Tersumbat Salurannya buntu Sehingga udara itu Tidak bisa Mengalir Mungkin yang Sering kita alami Yang kita Rasakan Misalnya Karena saluran itu Mulai dari hidung Hidung Kemudian Nanti disini Laring-laring Kemudian Tenggorok Kemudian Terah Kemudian Bronhus Cabang Broncheulus Masuk ke dalam Paru-paru Nah Kalau yang Yang tersumbat itu Hidung kan sering Kita rasakan Seperti ini Kita kan Tidak bisa inspirasi Tapi beruntung Kita masih Bisa membuka mulut Kalau yang Hidungnya yang tersumbat Bisa membuka mulut Bisa inspirasi Bisa masuk ke dalam Tenggorokan Kemudian ke bronchus Tetapi kalau yang Tersumbat Misalnya disini Varing Pada orang struk Ya Apa Pita suaranya Menutup Sehingga udara Pernafasan Tidak bisa lewat Apa yang bisa Kita lakukan Tidak ada Udara yang bisa Masuk lagi Kedalam terakhia Ini bagaimana caranya Tentu harus dilubangi Nah ini sering Makanya Ada di rumah sakit itu Sering dilakukan Trahektomi Jadi Traheanya itu Dilubangi Untuk memasukkan udara Karena udara ini Memang Dari paru-paru Ke darah Kemudian ke seluruh tubuh Tetapi Udara ini Tidak bisa dimasukkan Seperti air Seperti cairan Di infus Masuk langsung ke pembuluh darah Meskipun gas itu Juga di pembuluh darah Tetapi tidak bisa langsung Dimasukkan Kalau udara itu Masuk ke pembuluh darah Malah nanti Membentuk gelembung Dan gelembungnya itu Akan Menyebabkan Sumbatan Di pembuluh darah kecil Dia Menjadi Sumbat Untuk Alirannya Sehingga Tidak boleh Udara harus Melalui Paru-paru Nah ini Kalau yang tersumbat Adalah Bagian Bronchus Bronchulus Sudah sampai ke bawah Ini agak bagaimana Nanti harus dibersihkan dulu Nanti kalau sudah Menjadi dokter Atau menjadi perawat Tentu akan diajari Selama belajarnya akan diajari Dan besok Kalau sudah jadi dokter Dan perawat Akan melakukan Bagaimana Membersihkan airway Membersihkan jalan nafas Kemudian mengurangi Cairan-cairan Bagaimana Merelaksasi Bronchus yang menyempit itu Dilebarkan Agar supaya Udara itu bisa Masuk Banyak ini penyakit-penyakit Yang menyebabkan Sumbatan Di sini Asma Emphysema Bronchitis Kronis Bronchiektasis Stenosis Trahea Paralisapitasuara Tadi ya Misalnya pada orang Struk tadi ya Nah ini contoh-contohnya Penyakit yang bersifat Obstruktif Nah kita akan Lanjutkan dengan Uji fungsi paru Uji fungsi paru ini Untuk menilai Kemampuan Pengembangan paru Dan torak Serta kemampuan Saluran pernafasan Untuk mengalirkan Udara pernafasan Kita akan Melakukan pengukuran Volume dan kapasitas paru Apa bedanya Volume dan kapasitas Kalau volume itu Nanti sendiri-sendiri Kalau yang kapasitas itu Merupakan penjumlahan Dari volume-volume Kemudian Juga menilai Hasil pengukuran Dengan membandingkan Nilai normal Nilai normal itu Bisa dari tabel Nanti yang Kita memiliki tabel Orang yang Setua Usianya berapa Kemudian Laki-laki atau Perempuan Tinggi badannya berapa Itu Secara Khusus Dia akan Memiliki Volume paru-paru Yang bisa Diprediksi Sudah ada yang membuat Tabel Kita nanti tinggal Tinggal Membandingkan Kalau kita sama Dengan ukuran normal Berarti orang itu Normal Kalau kita Kurang Kurangnya berapa persen Nah itu nanti Biasanya Di dalam Di kesehatan Itu Antara Di atas 70 75 Itu masih dianggap Normal Kemudian antara 60 Sampai 70 50 Itu Ada kekurangan Yang sedang Ringan Sedang Kemudian berat Kalau berat itu Yang kurang dari 40 persen Perolehannya Oke Kita lanjutkan Nah ini Pengukuran Volume dan kapasitas paru Nanti yang akan Kita ukur Itu apa saja Dan Menilai pernafasan Itu Dapat untuk Memprediksi Bagaimana Fungsi paru Karena apa Karena memang Udara yang masuk Kedalam tubuh Udara yang bisa digunakan Oleh sel-sel Itu ya Ujung tombaknya Adalah inspirasi Ekspirasi Kalau inspirasi Dan ekspirasinya Baik Tentu Di dalam darah Akan terdapat Oksigen yang cukup Kemudian sel-sel Seluruh tubuh Juga akan mendapatkan Oksigen yang cukup Juga Nah Kita satu persatu Kita pahami Volume tidak Adalah Volume udara Inspirasi Atau Ekspirasi Normal Ya Dan tenang Tidak Tidak habis Lari-lari Ini Tidak Sekitar 500 Ini nanti tergantung Pada Tadi Jenis kelamin Usia Kemudian Juga Tinggi badan Nah Ini Sekitar 500 Jadi Penafasan biasa Inspirasi Ekspirasi Inspirasi Ekspirasi Ini dada kita Mengembang Mengecil Mengembang Mengecil Pada saat Mengembang Itu Terisi Ditambah Sekitar 400-500 CC Kemudian Nanti Mengecil Tergantung pada Besar kecilnya Tubuh Orang tersebut Kemudian Volume Cadangan Inspirasi Adalah Volume Udara Extra Yang Diinspirasi Sekuat Tenaga Setelah Inspirasi Normal Ini bisa Sampai 3000 Jadi Inspirasi Normal Biasa Kemudian Kita Inspirasi Kita Menghirup Sampai Maksimal Setelah Inspirasi Dan Lanjutkan Menghirup Nah Hirupan Yang Ekstranya Yang disebut Volume Cadangan Inspirasi Sedangkan Volume Cadangan Ekspirasi Adalah Volume Udara Extra Yang dapat Diekspirasi Sekuat Tenaga Setelah Ekspirasi Normal Kita Inspirasi Biasa Ekspirasi Biasa Kemudian Kita Ekspirasikan Lagi Sampai Habis Nah Itu Yang Dibuat Volume Cadangan Ekspirasi Nah Setelah Kita Mengeluarkan Udara Sekuat Tenaga Itu Ternyata Masih Ada Volume Udara Yang Masih Tertinggal Dalam Paru Paru Yang Disebut Volume Residu Volume Residu Ini Penting Untuk Aerasi Darah Dijeda Antara Dua Pernafasan Kita Juga Bisa Tahan Nafas Dalam Waktu Tertentu Tidak Bisa Terus Terusan Selama Itu Nanti Akan Terjadi Proses Aerasi Atau Mengalir Difusinya Oksigen Dari Alveolus Ini Nah Sekarang Kita Lanjutkan Kapasitas Kapasitas Adalah Penjumlahan Dari Volume Tadi Kapasitas Vital Adalah Penjumlahan Dari Volume Tidal Pernafasan Biasa Volume Cadangan Inspirasi Dan Volume Cadangan Ekspirasi Nah Nah Ini Parameter Ini Penting Terpenting Untuk Menilai Compliance Atau Kemampuan Pengembangan Dari Paru-paru Berkaitan Dengan Perjalanan Penyakit Tertentu Kalau Pada Orang Normal Ya Tentu Nanti Apakah Pernafasannya Terlatih Atau Tidak Nah Makanya Kok Tidak 100% Sama Dengan Orang Normal Kita 80% Saja Sudah Dianggap Normal Karena Memang Mungkin Kurang Terlatih Pada Orang-orang Yang Terlatih Ini Bisa Bisa Maksimum Sangat Bagus Kemudian Kapasitas Total Kapasitas Total Adalah Volume Total Semuanya Tadi Kapasitas Vital Ini Ada Tiga Ditambah Dengan Volume Residu Jadi Pada Saat Kita Inspirasi Maksimal Tarik Nafas Dalam-dalam Nah Ini Di dalam Paru-paru Kita Terisi Dari Empat Volume Itu Tadi Ada Residu Cadangan Ekspirasi Yang Biasanya Tidak Kita Keluarkan Kemudian Volume Tidal Yang Biasa Keluar Masuk Kemudian Karena Kita Menghirupnya Maksimal Maka Ada Volume Cadangan Ekspirasi Juga Jadi Ada Empat Volume Yang Ada Di Dalam Paru-paru Itu Nah Volumenya Empat Empat Ada Di Situ Tergantung Kita Mengeluarkan Sampai Dimana Kita Biasa Mengeluarkan Tentu Sampai Tidal Kalau Cadangannya Mau Dikeluarkan Sulit Karena Yang Reflektoris Atau Yang Otomatis Itu Sampai Tidal Ikut Keluar Jadi Inspirasi Maksimal Ada Empat Volume Di Dalam Tubuh Kita Bisa Mengeluarkannya Yang Mana Sampai Tidal Sampai Tidal Sehingga Di Dalam Paru-paru Itu Masih Ada Dua Lagi Yaitu Volume Cadangan Inspirasi Maaf Volume Cadangan Ekspirasi Dan Volume Residu Nah Kedua Volume Yang Sering Tidak Kita Keluarkan Yang Disebut Kapasitas Residu Fungsional Yaitu Penjumlahan Volume Residu Dan Volume Cadangan Ekspirasi Pada Tes Ini Nanti Yang Sering Kita Lakukan Tadi Adalah Kapasitas Vital Kemudian Volume Semenit Respirasi Adalah Jumlah Udara Yang Di Inspirasi Selama Satu Menit Jadi Ini Kalau Jantung Volume Semenit Jantung Jadi Frekuensinya Berapa Kali Kemudian Dikalikan Dengan Jumlah Volume Tidalnya Kemudian Ada Kapasitas Vital Paksa Adalah Kapasitas Vital Yang Diukur Secepat Cepat Dapat Dilakukan Sekuat Kuat Dan Secepat Cepat Kalau Kapasitas Vital Saja Tidak Pakai Paksa Itu Kita Bisa Melakukan Dengan Pelan Pelan Pokoknya Sampai Maksimal Saja Inspirasi Sampai Maksimal Dan Ekspirasinya Sampai Maksimal Tidak Dibatasi Waktunya Tetapi Untuk Kapasitas Vital Paksa Ini Dibatasi Waktu Jadi Harus Secepat Cepatnya Sekuat Kuatnya Dan Secepat Cepatnya Ini 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 Berkaitan Dengan Aliran Aliran Udara Apakah Bisa Cepat Atau Tidak Atau Sering Kapasitas Vital Waktu Atau Time Vital Capacity Ini Nanti Akan Dibagi Dalam Waktu Satu Detik Dua Detik Tiga Detik Itu Berapa Udara Yang Sudah Keluar Dari Pernafasan Satu Detik Itu Biasanya Sudah 83% Orang Normal Dua Detik Sudah 94% Dan Pada Tiga Detik Sudah 97% Jadi Tinggal Sisa Sedikit Yang Masih Ada Ini Pada Orang Normal Tidak Ada Gangguan Keluarnya Udara Ekspirasi Ini Nanti Pada Orang-orang Yang Mengalami Gangguan Gangguan Paru-paru Tentu Nanti Akan Ada Tidak Bisa Persentasenya Setinggi Ini Dalam Waktu Satu Detik Baru Berapa Persen Yang Keluar Volume Ekspirasi Paksa Ini Juga Sama Nanti Yang Diukur Volume Ekspirasi Sekuat-kuatnya Dan Secepat-cepatnya Setelah Inspirasi Maksimal Ini Juga Ada FEV1 1 detik 2 detik 3 detik Kemudian Nanti Kita Menilai Perbandingan Antara FEV1 Dan FVC Yang Satu detik Itu Dibandingkan Keseluruhan Ini Persentase Ini Menggambarkan Nanti Untuk Menilai Jumlah Udara Yang Kita Peroleh Sendiri Ini Dengan Kemampuan Mengalirkan Udara Jadi Ini Untuk Menilai Apakah Ada Sumbatan Atau Tidak Menggunakan Persentase FEV1 Dibanding Dengan FVC Nah Kita Mengukur Tadi Dengan Alat Yang disebut Spirometer Ada Spirometer Standar Dan Kita Tidak Sekarang Jarang Spirometer Standar Itu Dulu Saya Kenal Waktu Saya Masih Kuliah S1 Tahun Tahun 80-an Nah Sekarang Sampai Tahun Ini Mungkin Masih Ada Beberapa Universitas Yang Masih Menggunakan Spirometer Yang Gambarnya Saya Tunjukkan Dulu Seperti Ini Jadi Ada Tabung Yang Benar-benar Tabung Itu Ada Oksigen Ada Udaranya Ada Oksigen Yang Dihubungkan Dengan On Peace Ini Nanti Mulut Orang Yang Yang Mau Diuji Itu Dihubungkan Dengan Mulut Disini Nanti Udara Disini Ada Klep Jadi Waktu Dihirup Udara Dihirup Itu Dari Sini Oksigen Akan Masuk Kedalam Mulut Dan Masuk Kedalam Paru Yang Diuji Nah Kemudian Ekspirasinya Ini Karena Ada Klep Dia Ekspirasinya Tidak Akan Bisa Lewat Sini Tetapi Ekspirasinya Akan Melalui Pipa Yang Satu Kemudian Akan Masuk Dulu Ke CO2 Absorb Jadi Ada Bahan Yang Berfungsi Untuk Menyerap CO2 Nah Kemudian Disini Ini Adalah Ada Air Penutup Air Yang Tutupnya Ini Bisa Naik Turun Dihubungkan Dengan Katrol Disini Jadi Pada Saat Udara Itu Dihirup Berarti Udara Disini Berkurang Jumlahnya Pindah Ke Paru Paru Orang Yang Diuji Nah Ini Kemudian Tutupnya Ini Akan Turun Kalau Tutupnya Turun Ini Tali Ini Terhubung Dengan Pena Disini Pena Yang Akan Menggambarkan Direkaman Recordingnya Maka Ini Pena Ini Akan Menggaris Ke Atas Pada Saat Udara Dihirup Inspirasi Tutupnya Turun Penanya Naik Kemudian Pada Saat Ekspirasi Udaranya Kembali Masuk Kesini Masuk Kesini Kemudian Tutupnya Akan Kembali Ke Atas Penanya Turun Jadi Nanti Gambaran Inspirasi Ekspirasinya Adalah Naik Itu Inspirasi Turun Adalah Ekspirasi Kita Kembali Ke Atas Jenis Jenis Dari Spirometer Disini Yang Kita Miliki Nah Kalau Yang Standar Itu Benar Benar Ada Udaranya Sehingga Inspirasi Dan Ekspirasi Terukur Dua Duanya Berapakah Volume Inspirasinya Berapakah Volume Ekspirasinya Itu Bisa Terukur Tetapi Itu Dari Sejalan Perkembangan Waktu Ternyata Inspirasi Dan Ekspirasi Itu Relatif Sama Kemampuan Inspirasi Dan Ekspirasi Itu Relatif Sama Mungkin Ada Bedanya Sedikit Pada Kondisi Kondisi Tertentu Sehingga Spirometer Yang Sekarang Kita Kenal Itu Hanya Mengukur Udara Ekspirasi Karena Udara Yang Bisa Kita Ekspirasikan Tentu Udara Yang Bisa Kita Inspirasi Dari Mana Udaranya Yang Mau Diekspirasi Kalau Tidak Inspirasi Dahulu Sehingga Yang Diukur Sekarang Hanya Ekspirasinya Saja Ini Mulai Dari Yang Paling Sana Ini Adalah Alat Alat Spirometer Yang Ada Merknya Take Ini Benar-benar Juga Ini Ada Udara Yang Masuk Kedalam Spirometer Saat Ini Saat Kita Ini Adalah Mont Piece Ya Atau Ujung Yang Berhubungan Dengan Mulut Nah Ini Biasanya Kita Lakukan Sterilisasi Dengan Alkohol Sterilisasi Dulu Dengan Alkohol Kalau Mau Menggunakan Karena Ini Tidak Disposible Tidak Tidak Benar-benar Kita Bersihkan Dulu Nah Kemudian Ini Ada Tabung Tabung Yang Bisa Terisi Oleh Udara Ekspirasi Yang Kita Tiupkan Ini Bisa Naik Turun Begini Kalau Ditiup Itu Nanti Terus Terus Ini Ditiup Ini Saya Mencoba Meniup Dulu Belum Mengukur Meniup Jadi Udara ekspirasi Itu Betul-betul Masuk Kedalam Tabung Betul-betul Masuk Kedalam Tabung Sehingga Memang Benar Kita Mengukur Sejumlah Udara Yang Ada Di Dalam Tabung Itu Nanti Berapa Banyaknya Udara Itu Bisa Terlihat Dari Sini Maaf Ini Saya Putar Saya Ulangi Lagi Coba Nah Ini Udaranya Masuk Kedalam Tabung Kemudian Akan Tertampung Di Sana Ini Ada Ada Apa Angka-angkanya Yang Menunjukkan Berapa Mili Jumlahnya Nanti Tergantung Udara Pernafasan Ekspirasi Yang Mana Yang Akan Kita Tampung Kesini Dan Karena Udara Itu Juga Ini Ada Miring Miring Udara Itu Ternyata Volumenya Dipengaruhi Oleh Suhu Nah Ini Suhu Makanya Ada Termometer Di Sini Untuk Mengetahui Berapa Suhu Air Sehingga Nanti Suhu Suhu Air Suhu Udara Ini Akan Kita Sesuaikan Nanti Disini Suhunya Kita Setting Dulu Misalnya Saat Ini Suhunya 30 Berarti Kita Letakkan Di Suhu 30 Nanti Kita Akan Ikuti Ini Meniscus Garis Tandah Disitu Kalau Udaranya Dingin Berarti Kita Geser Kesini 10 15 Disini Ini Untuk Setting Nah Ini Udara Ekspirasi Benar-benar Tertampung Ada Udara Yang Secara Nyata Tertampung Di Dalam Tabung Ini Spirometer Satu Kemudian Ada Lagi Spirometer Big Flow Yang Hanya Jarum Kalau Seperti Alat Tensi Meter Itu Ada Yang Dengan Air Raksa Benar-benar Ada Air Raksanya Tetapi Juga Ada Yang Alat Tensi Meter Yang Hanya Jarum Hanya Jarum Jadi Jarum Ini Nanti Saya Meniup Saya Meniup Nanti Akan Saya Meniup Nanti Akan Bergeser Ini Ada Mont Mont Yang Bisa Disambungkan Ini Nanti Disposible Atau Kalau Mau Dipakai Lagi Direbus Dulu Kebesaran Nanti bisa oke nah ini jarum ya jarumnya nanti saya contohkan saja ini penggunaannya tinggal ditiup ini di bisa digeser-geser jarumnya mulai dari nol nah kemudian nanti meniup disini udara yang ditiupkan itu akan meniup meniup dari meniup dari jarum yang kemudian jarumnya ini akan bergerak ya misalnya nah ini jarumnya bergerak begini nanti tinggal yang akan diukur itu volume apa nanti tentu akan terlihat disini ya jarumnya bergeser berapa yang menunjukkan kalau disini bergeser sampai 1800 berarti itu jumlah udara yang keluar dari pernafasan saya adalah sejumlah 1800 ini saya hanya mencontohkan bagaimana cara kerja dari masing-masing spirometer ya kemudian ada lagi ini spirometer yang digital yang ini seperti ini tapi dia digital nah ini nanti dengan mount misalnya yang ini ya ini disposable sekali pakai kita pasangkan disini Ayo kita nyalakan Ayo kita nyalakan begini nah ya kemudian akan kita tiup tergantung juga mau yang diukur tadi apa kalau tidal berarti kan udara pernafasan biasa ini tidak tidak untuk mengukur tidal jadi yang bisa untuk mengukur tidal adalah ini ya Hai yang udara pernafasan yang normal ini bisa nah yang ini itu tidak itu sulit yang ini juga ini adalah untuk mengukur kapasitas vital langsung ya kapasitas vital paksa ya kalau yang ini tidak bisa kapasitas vital paksa karena tidak ada timernya yang ini ada timernya ya ada waktunya berarti nanti akan terekam disini satu detiknya sudah keluar udara ekspirasi seberapa banyak nah biasanya juga yang diukur adalah inspirasi dulu inspirasi dulu secara penuh kemudian tiupkan udara ke dalam spirometer ini dengan sekuat-kuatnya dan secepat-cepatnya ya ini untuk mengukur FEV1 ya atau force vital capacity satu detik sehingga nanti untuk bisa bisa mengetahui kemudian satu lagi adalah spirometer yang digital portable ya disini yang ini sudah ada kemampuan print nah nanti karena jumlah volume udara yang masuk ke dalam paru-paru seseorang itu tergantung pada usianya tergantung pada jenis kelaminnya dan tergantung pada tinggi badannya ya maka harus kita setting dulu ini alatnya dinyalakan setelah dinyalakan kemudian pencet ini ID nah disini nah ini ID misalnya ini ID kode 1 berarti pasien nomor 1 ya kemudian enter ini entry dimasukkan disitu akan terlihat usia usianya berapa misalnya itu saya ya usianya 55 55 diisi 55 entry lagi kemudian seks ya female ini ada laki-laki perempuan maka dipilih yang perempuan female kemudian tinggi badan tinggi badan sudah entry tinggi badannya berapa 156 ya entry lagi ya kemudian berat badannya berapa 60 65 oke sudah ya sudah kita masukkan setting nah sekarang kita mau mengukur volume dari apa kapasitas vital kapasitas vital paksa atau ini ya apa ini peak flow ini MV itu apa ya sebentar nggak ada ya ini nanti ada panduannya bagaimana cara melakukan melakukan pemeriksaan yang mana yang yang umumnya adalah yang untuk kapasitas vital ya kemudian kapasitas vital kapasitas vital paksa oke nah ini kalau sudah di setting seperti ini oh ya saya lanjutkan dulu ya ini juga pakai ini mount piece nya kemudian dipasang maaf dipasang salah tadi ya nah begini kemudian nanti kita yang diukur misalnya kapasitas vital kapasitas vital ini kita pencet oke nah ya kemudian kita start dan di tube ya atau misalnya kapasitas ini force vital capacity yang ini nah udah nah ini caranya inspirasi dulu kuat-kuat kemudian inspirasi dulu kuat-kuat kemudian ekspirasi nya dimasukkan ke dalam spirometer ini dimulai dulu start ya biasanya kalau yang ini juga bisa hidungnya di di apa ditutup dengan penjepit ini ya supaya udaranya tidak keluar dari hidung tapi inspirasi dulu ya inspirasi nya menggunakan hidung ditahan terus kemudian ditutup baru kemudian kita tiupkan melalui mount piece ini di start dulu ya maaf ya begitu jadi start dulu ini di setelah inspirasi start tiup selesai stop nah gitu ya kemudian kalau mau mengukur bisa diulang kalau gagal tadi bisa diulang diulang ya sampai baik prosesnya nah setelah itu kemudian di print ini print mermo en kemudian men selamat menikmati nah ya dari hasil print ini kita akan bisa melihat grafiknya kita bisa melihat persentase dari perolehan pasien tadi atau probandus tadi dalam melakukan uji paru-parunya ya berapa persen yang tadi kita lihat kalau di atas 80% berarti normal kalau kurang dari itu tergantung kekurangannya berapa kalau kurangnya banyak ya nanti berarti gangguannya bisa ringan sedang sampai gangguan berat ini sudah bisa langsung terbaca di sini nah kalau yang lain-lain tadi harus melihat mencatat gitu ya tapi bagi mahasiswa mungkin yang lebih baik itu ya untuk memahami harus mengerti juga spirometer-spirometer yang manual yang tidak langsung jadi seperti ini yang otomatis nah ini tadi sudah nah ini adalah volume-volume yang tadi kita gambarkan ini adalah volume tidak inspirasi-ekspirasi yang normal pada saat istirahat ya kalau orang itu menghirupkan udara semaksimal mungkin sampai maksimal berarti ini volume cadangan ekspirasinya ikut keluar ya kemudian inspirasi normal lagi kalau dia menghirup udara kuat nah ini ada volume cadangan inspirasi ya bisa kita keluarkan juga sampai tidak kalau kita inspirasi sampai maksimal kemudian keluarkan udara sampai maksimal di sini ya udara sekian sampai sekian ini yang disebut dengan kapasitas vital yang terdiri dari volume tidal, volume cadangan inspirasi dan volume cadangan ekspirasi di dalam paru-paru kita masih tertinggal ada volume residu kalau di total semuanya disebut dengan kapasitas, kapasitas total kapasitas total adalah total semua volume yang ada di dalam paru-paru spirometer statis dan dinamis yang disebut statis adalah pengukuran kapasitas varu tanpa memperhitungkan waktu jadi yang mengukur dengan alat-alat yang ini tadi yang sana ya ini tidak ada waktunya itu disebut spirometer statis yang ini bisa dinamis ini dengan ini bisa memperhitungkan waktunya sehingga di sini bisa melihat dalam waktu satu detik itu volume udara ekspirasi sudah berapa banyak yang keluar dari paru-paru nah itu adalah yang dinamis ya mengukur, kalau yang ini tadi yang statis itu untuk mengetahui adanya gangguan-gangguan yang restriktif tadi ya kalau untuk yang dinamis ini terutama untuk mengetahui fungsi dari saluran apakah ada obstruksi atau tidak jadi nanti menggunakan spirometri dinamis ini kalau mengujinya hanya menggunakan spirometer yang itu yang statis maka tidak akan bisa mengetahui apakah ada gangguan di saluran atau tidak tahunya hanya udara atau udara yang masuk ke paru-paru dan keluar dari paru-paru itu sedikit hanya begitu saja permasalahannya apa tidak tahu ya tetapi kalau disini nanti dengan spirometer yang dua ini ya ini bisa diketahui apakah dia murni ini gangguan restriktif atau obstruktif atau campuran nah untuk menilai tadi yang dinamis terutama adalah dengan menggunakan aliran ekspirasi maksimal dan terutama nanti yang dengan cara mengukur waktunya tadi ya penting ini untuk menentukan kondisi saluran pernafasan adanya abnormalitas kurva ekspirasi maksimal ya jadi abnormal arusnya kan dalam waktu satu detik tadi sudah dilawan puluh tiga persen tapi kalau keluarnya itu hanya sedikit nah itu ya ini mengapa ini ya apakah paru-parunya mengempis atau adanya obstruksi aliran ekspirasi akan lebih terganggu dibanding aliran inspirasi karena inspirasi itu kan dadanya mengembang dada mengembang paru-paru mengembang salurannya juga mengembang sehingga pada saat inspirasi itu kurang terganggu sehingga untuk menilai gangguan saluran itu pada saat ekspirasi kita juga ingat pada orang-orang yang mengalami gangguan asma misalnya itu bunyinya wheezing atau mengi ya ngik gitu itu keluar pada saat pada saat kalau awal-awal itu keluar lebih parah pada saat ekspirasi ya inspirasinya mungkin tidak berbunyi tetapi ekspirasinya bunyi ngik gitu karena apa? karena pada saat ekspirasi itu kan dadanya mengempis salurannya mengempis mengecil pada saluran yang apa? membran yang berdempetan begini ada udara yang lewat dia jadi bergetar ya nah jadilah seruling jadi seperti trompet nah ini pada saat normal harusnya ekspirasi itu dalam waktu 1 detik sudah keluar 1 second ya 1 detik itu keluar sudah 83% 3 detik sudah 97% tetapi pada orang yang salurannya terganggu tentu dia 1 detiknya baru sedikit tuh keluarnya 2 detiknya segini 3 detiknya segini dia harus butuh waktu yang lama untuk mengeluarkan udara keluar dari paru-paru ke dalam atmosfer nah ini ini orang yang gangguan obstruksi akan terlihat grafiknya itu landai pada orang normal dia akan curam 1 detik sudah banyak yang bisa keluar ini menandakan bahwa salurannya bersih ya tidak ada yang mengganggu nah kita lanjutkan dengan indikasi dari tes spirometri kapan kita melakukan tes spirometri ini ya digunakan untuk menetapkan fungsi paru-paru dasar ya mengevaluasi adanya dismenu ya gangguan-gangguan pada orang tertentu mendeteksi penyakit paru memantau efek terapi yang digunakan untuk mengobati penyakit pernafasan misalnya dia sudah selesai sakit diobati ya 1 bulan 2 bulan biasanya 1 bulan itu belum boleh ya pada kondisi masih akut itu belum boleh melakukan nanti untuk memantau penyakit-penyakit kronis ini melakukan spirometri juga pada orang-orang yang akan melakukan operasi misalnya mengevaluasi gangguan pernafasan orang-orang yang berada di tempat yang polusi ini juga apakah polusinya itu sudah mengganggu pernafasannya atau belum apakah fungsi paru-parunya masih normal atau sudah mengalami penurunan nah ini bisa dites ya dengan uji fungsi paru ini pengawasan penyakit paru-paru yang terkait pekerjaan tadi jadi ini bisa dilakukan pada orang-orang yang bekerja di adanya polusi kemudian juga dia sekedar ingin tahu mau operasi ingin tahu fungsi dari pernafasannya untuk memantau terapinya dan sebagainya terutama perokok-perokok itu mungkin perlu ya perlu dilakukan uji fungsi paru secara berkala jangan-jangan nanti sudah banyak mengalami kerusakan ya karena kerusakan yang bisa dirasakan oleh seseorang itu setelah hampir 75% rusak nah itu baru nanti kalau sudah berjalan saja menggeh-menggeh nah baru ya baru pergi berobat itu sudah terlambat nah itu kerusakannya sudah sangat banyak nah untuk memantau tentu ini sangat baik melakukan uji fungsi paru dengan spirometer kemudian kontraindikasi kontraindikasinya apa infak miokat jadi ada gangguan dari tahu ya infak miokat itu ada kerusakan dari otot jantung nah ini tentu tidak boleh kondisi stroke kemudian pada operasi mata karena kita melakukan disperometri ini kan harus inspirasi kemudian ekspirasinya yang kuat-kuat sekuat-kuatnya dan secepat-cepatnya itu akan meningkatkan tekanan tekanan darah di dalam tubuh juga paru-paru harus dikembangkan maksimal dikempiskan maksimal dada juga begitu ya jadi kalau orang yang mengalami hemoptosis muntah darah juga ini nanti bisa tambah parah ada aneurisma kemudian juga ada peniomotorak ada hipertensi yang tidak terkontrol nanti tambah parah hipertensinya kemudian nyeri dada tentu kalau orang nyeri dada suruh melakukan tes ini tentu tidak akan bisa maksimal tidak ada gunanya kemudian nyeri abdomen juga nyeri di mulut di hidung stres yang tidak terkontrol dan juga demensia pada orang yang bingung yang tidak bisa diminta untuk kooperatif ambil nafas normal ambil nafas maksimal ekspirasikan secara maksimal gitu kan orangnya harus betul-betul bisa kita bisa kita atur yang kooperatif melakukan pengujian ini nah saya kira ini adalah materi ya materi tentang materi awal untuk melakukan praktikum spirometri nah nanti pada saat praktikum tentu akan dilakukan demonstrasi praktikum dengan probandus demikian materi kuliah pendahuluan untuk praktikum spirometri selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi melakukan pengukuran uji fusi paru terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih